Dinas Perikanan Tabalong adakan lomba memasak ikan. Lomba ini diikuti seluruh jajaran SKPD Pemkap Tabalong bersama dengan PKK Kecamatan Sekabukat dan Tabalong. Dengan berbahan dasar ikan patin dan ikan bandeng, peserta lomba memasak dituntut untuk dapat menyajikan makanan yang variatif. Mulai dari menu makan keluarga, balita, hingga olahan makanan pendamping. Para peserta pun dapat menyajikan makanan dalam bentuk goreng, kuah, kek, dan berbagai jenis makanan lainnya. Kepal Dinas Perikanan Muhammad Mugenie menjelaskan lomba ini diharapkan dapat memicu masyarakat dalam mengkonsumsi ikan, terutama sebagai menu andalan setiap hari. Mengenangkan masakan berbagai macam jenis dari bahan baku ikan, supaya masyarakat kita senang dan gemar banyak memakan ikan, sehingga akhirnya menjadikan keluarga dan anak kita semua menjadi kuat, cerdas, dan sehat. Ikan patin dan bandeng sendiri memiliki kandungan gizi yang lengkap. Seperti yang dijelaskan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan, Catur Yuda, ikan memiliki tiga zat utama yang dibutuhkan tubuh manusia, baik itu zat tenaga, pembangun, dan pengatur. Di dalam tubuh kita memiliki tiga zat utama, yaitu sebagai zat tenaga, pembangun, dan pengatur. Pada zat tenaga didapatkan dari kalori, dan juga ikan mengandung kalori itu, kemudian asetokarboidrat, kemudian protein, ikan juga memiliki protein yang cukup tinggi, dan kemudian protein sebagai zat pembangun, kemudian ada vitamin dan mineral, dan ikan juga memiliki itu. Jadi sangat baik sekali kalau ikan dikonsumsi setiap hari dalam jumlah yang cukup. Pada lomba kali ini, kategori menu makan siang keluarga dijuarai oleh Kecamatan Pugaan. Sedangkan untuk menu makan siang balita, dijuarai oleh Dinas Koperasi dan UMKM, dan menu kudapan dijuarai oleh Kecamatan Tanju. Sedangkan juara favorit kategori menu kudapan di Raiset Databalong. Purnama Sari, TV Tapalong, Melaporkan.